Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mata Dihirno Absen 1 dari kelas 12.41 Dan saya akan menjelaskan tentang Kabinet Natsir Kabinet Natsir adalah Kabinet pertama yang dibentuk Setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali Menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Kabinet ini berjalan selama Periode 6 September 1950 1950 Sampai 27 April 1951 Dipimpin oleh Muhammad Natsir Pada masa kabinet ini Terjadi pemberotakan hampir Di seluruh wilayah Indonesia Dan masalah keamanan dalam negeri Seperti gerakan DI atau TII Gerakan Andi Aziz Gerakan APRA Dan gerakan RMS Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis Tetapi mengalami jalan buntu Pada tanggal 22 Januari 1951 Parlamen menyampaikan Mosi tidak percaya Dan mendapat kemenangan Sehingga pada tanggal 21 Maret 1950 Perdana Menteri Natsir Mengembalikan Andatnya kepada Presiden Penyebab lainnya adalah Diterimanya Mosi Hadi Kusumo Yang mengusulkan Dibubarkannya Seluruh DPRD Yang telah dibentuk Menurut pemerintah Mosi tersebut Tidak mungkin dilaksanakan Karena alasan Euroidis Forum Mil Latar Belakang Setelah masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Natsir lebih dahulu Menjadi anggota KNIP Sebelum akhirnya Terpilih menjadi Perdana Menteri Pada tanggal 3 April 1950 Natsir mengajukan Mosi Integral Natsir Yang bertujuan Untuk memulihkan Keutuhan bangsa Indonesia Dalam NKRI Yang sebelumnya Berbentuk Serikat Agar tujuannya tersebut Dapat tercapai Soekarno pun akhirnya Mengangkat Mohd Natsir Sebagai Perdana Menteri Pada 17 Agustus 1950 Diangkatnya Natsir Sebagai Perdana Menteri Juga menjadi awal Terbentuknya Kabinet Natsir Pada 6 September 1950 Program Kerja Satu Mersiapkan dan Menyelenggarakan Pemilihan Umum Untuk Dewan Konstituan Dalam Waktu yang singkat Dua Mencapai Konsolidasi Dan menyempurnakan Susunan Pemerintahan Serta Membentuk Peralatan Negara yang Bulat Berdasarkan Pasal 146 Dalam UUD Sementara 1950 Tiga Menggiatkan Berbagai usaha Untuk mencapai Keamanan Dan ketentraman Empat Mengembangkan Dan memperkokoh Kekuatan Perekonomian Rakyat Sebagai dasar Bagi pelaksanaan Kegiatan Perekonomian Perekonomian Nasional Yang Sehat Serta Melaksanakan Keragaman Dan Kesamaratan Hak Antara Buru Dan Majikan Lima Membantu Pembangunan Perumahan Rakyat Serta Memperluas Berbagai usaha Untuk Meningkatkan Kualitas Dalam Bidang Kesehatan Dan Kecerdasan Enam Menyepunakan Organisasi Angkatan Perang Dan Pemulihan Mantan Anggota Tentara Dan Guerilla Yang Kedalam Masyarakat Tujuh Memperjuangkan Dan Mengusahakan Penyelesaian Masalah Perebutan Wilayah Irian Barat Dalam Waktu Yang Singkat Pergantian Pada Masa Kabinet Nasir ini Berjalan Banyak terjadi Pemberontakan Di Indonesia Seperti Gerakan DI Atau TII Gerakan Adi Aziz Gerakan APRA Dan Gerakan MREX Permasalahan Terkait Irian Irian Barat Juga Masih Terus Berlangsung Dan Belum Temukan Solusinya Karena Banyaknya Masalah Pemberontakan Yang Muncul Pada 22 Januari 1950 Parlemen Indonesia Menyampaikan Mosi Tidak Percaya Pada 21 Maret 1951 Didapatkan Hasil Bahwa Mosi Tidak Percaya Mendapatkan Kemenangannya Peristawa Tersebut Pun Diikuti Dengan Mundurnya Natsir Dari Jabatannya Natsir Mengembalikan Mandatnya Kepada Presiden Yang Menjadi Tanda Berakhirnya Kabinet Natsir Setelah Kabinet Natsir Tidak Lagi Bertugas Kabinet Selanjutnya Yang Terbentuk Yaitu Kabinet Sukiman Suwirio Sekian dari Saya Kurang Lebih Namun Maaf Bila itu Pekoridaya Assalamualaikum Wabarakatuh